Ratusan Kiai dan Bu Nyai Kampung menghadiri Haul Gus Dur yang ke-9 di Islamic Center Surabaya. Dalam Haul Peringatan Al-Makfuroh Kiai Abdurrahman Wahid ini, Kiai Kampung mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Bertempat di Islamic Center Surabaya, Ratusan Kiai Kampung dari berbagai daerah di Jawa Timur, Peringati Haul Gus Dur yang ke-9. Tak hanya itu acara yang dihadiri oleh Yanni Wahid, dan Wakil Bupati Terenggala ini juga dilakukan deklarasi dukungan pada pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Yanni Wahid sebagai anak pertama dari Gus Dur mengajak para tokoh masyarakat yang berada di lapisan bawah agar dapat terus mensyukuri segala perbedaan di Indonesia, termasuk Pancasila sebagai dasar negara. Putri pertama Gus Dur ini menilai peran Kiai Kampung ini memiliki posisi strategis dalam memberikan pemahaman pada masyarakat. Tugas utama Kiai Kampung sangat strategis, yakni menangkal hoax atau berita bohong dan juga fitnah-fitnah yang bertebaran di masyarakat. Jadi saya mengapresiasi sekali bahwa forum Kiai Kampung Nusantara pada malam ini telah mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan nomor 1 dan kita tahu bahwa yang namanya Kiai Kampung itu punya daya penetrasi yang sangat kuat sampai ke lapisan bawah masyarakat. Nah tugas mereka itu sangat strategis yaitu menangkal hoax dan menangkal fitnah-fitnah yang beredar terutama terhadap pasangan nomor 1. Nah itu jadi saya mengerti bahwa jaringannya sangat luas sekali, sudah sampai di kota Surabaya saja sudah ribuan karena di setiap kecamatan, TPRT sudah ada semua Kiai Kampung. Jadi ini akan sangat signifikan sekali dukungan bagi pasangan nomor 1. Tugas yang pertama menguatkan manhaj alusun awal jamaah Ahnadiyah, yang kedua mensukseskan pasangan nomor 1. Yang menjawab hoax-hoax berkaitan dengan pasangan nomor 1. Hoax, fitnah, ribah, semua itu harus dilawan. Yang bisa melawan itu adalah Kiai Kampung dan Bunyai Kampung. Yeni Wahid menambahkan di Jawa Timur ditargetkan suara Jokowi-Ma'ruf Amin di atas 65 persen. Sehingga dalam hal ini peran Kiai dan Kampung masyarakat dibutuhkan untuk menangkal isu-isu yang dapat mengurangi suara pada pasangan Jokowi-Kiai-Ma'ruf Amin. Ewan Daika Disa, Surabaya TV Terima kasih.